Kebayangkan kalau Zumi sama Lexi main angklung Halo selamat pagi semuanya, welcome back to my channel Hari ini saya mau beres-beres rumah untuk menjambut kedatangan Zumi dan Lexi Jadi kita itu adopsi kitten ya, anak kucing Lexi sama Zumi namanya Dan kita memang sudah memutuskan untuk mengadopsi mereka Untuk kakak Duta dan Monica kado Christmas lah Karena mereka udah minta dari tahun lalu gitu Besok kan ngejemputnya Dady Lawson Jadi hari ini saya harus beres-beres Karena kan si Lexi sama Zumi ini kan masih kecil Jadi masih 9 minggu Jadi mereka pasti suka merayap-rayap begitu ya Tapi mereka itu sudah di treat seperti ke toilet kayak gitu-gitu ya Jadi sekarang prepare-nya adalah untuk beres-beres Semua barang-barang yang kiranya akan menarik dia lah untuk scratch-scrut gitu Karena kan kalau kucing itu kitten itu kan Apa ya, suka ber... apa ya, suka namanya scratch-scrut gitu kan Kemarin sih udah sedikit ya diberesin Nah sekarang harus beres lagi Dan ini berantakan tuh liat Abis pagi-pagi tadi anak-anak sudah gambar-gambar Karena mereka suka banget sama gambar Hai Monica, what are you doing? What are you having now? Oh, eating ice cream Oke, duduk disini dong Duduk dulu Monica-nya Thank you Good girl Kalian bisa lihat nggak? Monica tuh habis di make-up tadi Make-up sendiri sih Dianya sendiri Terus kita juga pakai nail ya tadi ya Monica ya This morning We did nail polish Yes Ini warna biru Monica warna pink Yeay Oke, ini kan hari Jumat Jadi mereka udah holiday ini guys Jadi kita di rumah aja Karena cuaca di luar itu lagi nggak baik banget nih Saya tunjukin kalian bagaimana cuaca hari ini Guys, ini hujan melulu sekarang Jadi saya udah nggak pernah nyentuh lagi yang namanya garden Udah hampir 2 bulan Jadi memang kayak gitu ya Jadi kalau musim dingin itu guys Semua itu udah pada mati Bunga-bunganya Dan tinggal diganti nanti untuk musim semi ya Rumah kita itu kecil dan berantakan banget Karena ini juga kan menyambut Christmas ya Jadi agak-agak masih banyak dekorasi Christmas Sekarang kita mau beresin dulu Saya nggak tau dari mana awalnya Ini juga di atas-atas ini Ada sudah kita terima beberapa kartu Ada juga disini kartu segala macem ya Sudah Aduh mohon maaf ya guys Ini berisik kakak Duta lagi nonton Nah sebelah sini sudah saya bersihkan sih sedikit ya Jadi nggak terlalu banyak juga barang-barang Main angklung ya Kebayangkan kalau Zumi sama Lexi main angklung Tuh dan ini juga sebelah sini sih Saya beresin dan ini kado-kado memang udah beres Untuk ngejemput mereka Zumi sama Lexi dimasukin ke sini Beresin sebelah sini sebetulnya Pusing juga sih mau diberesin kayak gimana Tapi kalau di belakang ini kan biarin aja lah Karena mereka nggak akan masuk ke situ kali ya Nah di sudut ini Di meja kecil ini nggak terlalu banyak barang juga Cuma lilin aja Jadi kita semprotin aja ya Sambil bersihin debu-debunya ya guys Nggak terlalu mengambil perhatian Nah gitu aja Biarin aja Simpan di situ Kita bersihin bagian sini ya Ini saya kerja juga di sini guys Jadi nggak punya ruangan yang lebih juga Ini hasil gambarnya kakak Duta Jadi Duta Can you put it away? Can I turn it? Yes you can Ini laptop Okay That's finished Can you help me put it away please? Can you put it downstairs? Down there Yes Good Good What done? I want to color You want to color ring? Okay This one Put it in there then Okay Gampang banget guys Kalau yang namanya beresin kaca itu Pakai spray kayak gini Ini dari window glass and shiny surprise Ini bagus banget buat ngebersihin kayak kaca-kaca gitu Mau window, mau beja atau apapun Pernyata-pernyata yang bahan kaca Ini bagus banget buat dibersihkan Ini dibersihkannya gampang banget Tengah di spray aja Terus digosok-gosok Menggunakan ini Kitchen towel Jadi beres dan gampang Siap Nah kalau yang ini Buat terus berdebu-debu ya guys Iya sayang Kenapa? What is Eloise's eyes? Blue I think Blue Because it's British Oh these two are British? Yes What? What is Eloise's Dad's Oh my god I have black hair I'm not British I'm British Because I'm brown Yes you are Aja simpan si jerobnya disitu aja kali ya Jadi ini kan bisa kayak luas gitu disitu Ini buat makannya si Zumi sama si Lexi udah Tuh Zumi sama Lexi udah Kita siapin Dan ini buat mainannya Nah ini guys saya udah masukin semua barang-barang yang kira-kira ada gelas kayak gitu-gitulah Saya masukin di dalam Karena kan ini ada kacanya ya gitu Jadi mereka gak akan ngacak-ngacak disini Nah kalau di tas ini gak terlalu saya beresin lah Karena nanti kan kalau Christmas beres ini juga diberesin semua ya Nah gitu Paling itu aja Sebelah sini Kemarin itu banyak sekali pernah pernik disini Di area sini Dan sekarang sudah saya beresin Tuh Saya sudah beresin semua Jadi gak terlalu barang-barang yang bisa apa ya Menyakiti si Lexi sama si Zumi Kalau mereka sampai kelayapan kesini ya Ini di kamar Monica Saya sudah pindahin semua barang-barang yang sebelah sini Di satu rak sebelah sini Dan sebelah sini juga udah gak ada ya Udah bersih Paling ini agak sedikit menggoda juga sih Gitu attractive gitu Jadi biarin aja dulu sementara disini Nanti kalau memang si Lexi-nya acak-acak ini Baru nanti kita pindahin Kalau yang itu biasa aja Yang di atas juga sih masih ada sedikit Tapi biarin aja lah itu Kalau di kamarnya Kakak Duta sih Gak terlalu banyak juga ya Tapi ini banyak sekali Lego-Lego Di bawah juga itu banyak sekali Dan di atas ini juga banyak sekali itu Tapi mudah-mudahan gak terlalu Apa yang mencuri perhatiannya si Lexi Paling nanti kan selalu ditutup pintunya Nah sekarang kita ke kamar kita Nyalain dulu lampunya Udah terang Nah paling disini gak terlalu acak-acak kan Yang gak akan bakal ngacak-ngacak sih Tuh disitu sudah saya bersihin Kemarin banyak sekali disitu Dia gak akan ngerayap ke atas deh Ini udah gak ada Dan tas-tas udah saya lemariin Paling di atas gak mungkin lah gitu Karena lagi-lagi Lalu disini Nah saya akan tutup ini Biar gak masuk ke kamar Ini udah bersih Tapi kalau dirapiin Ini kita beresin Ada beberapa yang harus kita beresin Jadi peralatan masih ada disini Tuh ini bahan-bahan Karena kita mau nge-cet juga Jadi itu barang-barang cetannya Masih ada disini Ini kado ya Tapi buat Belum kita beresin nanti Itu aja sih Nah sebelah sini tuh Udah-udah kosong ya Udah bersih Jadi gak terlalu banyak yang Harus kita beresin sih Ke dapur Tuh dapurnya masih berantakan gini Nah ini si pupinya Buat si pupinya udah Udah disiapin Dan nanti kita beli tinggal Kerasel apa sih Kayak stone gitu lah Buat si e-e-nya gitu Jadi gak terlalu bau kemana-mana gitu Udah gitu aja Lagi masak roast chicken Biasa kalau Apa ya Kalau hari Jumat Atau hari Minggu itu Menu kita itu selalu roast chicken Jadi nah itu aja Beres-beres Tadi sudah Saya beresin Ada sedikit-sedikit Yang Apa ya Sudah Saya persiapin Jadi ini Intinya kita udah siap lah Kedatangan Zumi sama Lexi Excited banget tuh Gak sabar nunggu besok Gunye makan siang Udah jam 12 Dan saya mau masak Ini roast chicken Roast chickennya Udah mateng kede kayaknya Karena udah hampir 3 jam Ini yang paling gampang Ada roast chicken Gampang banget Roast chicken itu gampang banget Tinggal dimasukin aja ke oven Udah Tunggu sampai Ke jam sampai 4 jam Sampai crispy Udah deh Nah sekarang kita Masak buah sayurannya Dan bikin grab Apa nah Apa Eloise mom Eloise mom Is Victoria Victoria And Dan Is Ini gampang banget Ini cuma dimasukin air Direbus aja Sama kasih garam sedikit Nah biasanya Kalau mau post Ini biasanya di roast ya Di roast potato Cuman hari ini Yaudah lah Saya masak Yang simple aja Kasih garam sedikit aja Biar ada rasa gitu ya Biar gak hambar Saya juga mau rebus Sprouts nih Koss-koss itu di Di Indonesia apa ya Ini kayak burkol Tapi kecil-kecil tuh Baby burkol Kecil-kecil kan Kayak gini Ini khas banget Kalau di winter ya Sama masuk sprouts Sama carrot guys Dikelupasin dulu Sampai bersih kayak gini Tuh Terus potong sedikit Potong kayak gini Atasnya Biar menyerahkan Ini You mau mau orange Ini deh Mami Putong rubbish Inside here Yeah Good Good Alright Hey Can you do yourself please Can you help mommy Look I already open it Anak-anak sih Gak terlalu suka Sprout ya guys Jadi Apa ya Masaknya sedikit aja Sudah deh Tinggal direbus aja Nah sekarang sayuran sudah siap Semua peta itu udah siap Sekarang kita bikin gravy Gravignya saya pakai Ini mushroom Sama Ini bristock For chicken gravy Ini for chicken Itu bristock ya Udah gitu aja Saya iris-iris dulu Baru nanti nyalain kompornya Gampang guys Tinggal potong kecil-kecil aja Kalau soal potongannya Berapa kecil atau besarnya Itu tergantung selera Saya sih masaknya gini aja Saya masukin dulu kesini Sudah Jus Sekarang kita cek ayamnya ya guys Kayaknya udah selesai Karena ini udah hampir 3 jam lebih Ini sudah matang Tapi kan Kita kan pengennya crispy Jadi harus dimasukin lagi ya Nah ini guys Diginin Ya biar Enak gitu Biar nyerep gitu Mantap sekali ini ayamnya Gak perlu dipasak Gak perlu dibumbuin apa-apa guys Cuman Satu hal ayam aja Kayak gini Masukin ke oven Gitu Lemak ininya Kaldunya ini Nanti kita dimasukkan ke ini Digabungin ke Yang gravy tadi Saya pisahin dulu Kardonya Buat gravy Nanti saya masukin lagi Ke oven yang ini Nah saya masukin lagi Sampai Crispy gitu ya guys Sekarang kita masak sayurannya Sama gravy Kita nyalain dulu kompornya Nyalain dulu semua Dengan api yang tinggi Sampai mereka mendilai Jadi kemudian dikecilkan Sama ini juga semua Sama juga ini semua Jadi biarkan mendidih dulu Nanti setelah mendidih Si apinya dikecilkan gitu Itu guys Diluar hujan melulu Hampir setiap hari hujan terus guys Karena dingin lah Sekarang kita serve Buat makan siang kita Maksudnya kayak gini Gampang banget Sampai jumpa di sana Ibu perlu Get the plate Ya Dari saya Dari saya Dari saya Dari saya Oh But I'm just gonna Leave it there Sampai jumpa di sana Jokemon Jokemon Ibu Sampai jumpa di sana Sampai jumpa di sana